Hasil pengamatan, hasil observasi yang dilakukan mengarah kepada satu orang yang sudah dicurigai dan sudah dipantau lama atas nama R. Sekaligus pedangdut Saipul Jamil menjelaskan saat dirinya histeris ketika diamankan polisi sehingga viral di media sosial. Awalnya polisi berencana menangkap seseorang terkait kasus narkoba, namun ternyata orang tersebut sedang bersama Saipul Jamil di dalam mobil. Bang Ipul pun meminta maaf kepada tim dari Polsektambora karena kondisi yang panik sampai membuat kegaduhan di jalan. Karena mencoba melarikan diri ketika diminta untuk berhenti oleh petugas kala itu ujarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta Barat, Bapak Kapolsek Tambora, dan juga seluruh jajarannya, yang saya hormati juga pengacara saya, Bang Raja, keluarga saya, dan juga teman-teman wartawan. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini saya ingin memberikan sebuah dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap selalu memberantas yang namanya narkoba. Dan saya sangat bangga dengan Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora, saya sangat begitu sigap dalam memberantas narkoba, walaupun saya tidak terlibat di dalamnya. Paling tidak saya ada pengalaman bahwa begitu sigapnya mereka, apabila ada orang yang terindikasi dengan narkoba seperti itu. Justru dengan kejadian seperti ini, saya bersyukur ternyata orang di dekat saya ada terindikasi narkoba. Tadinya saya tidak tahu, jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Polres Jakarta Barat dan juga Polsek Tambora. Terima kasih banyak. Jadi saya juga sempat tidak percaya kalau ternyata asisten pribadi saya, dia salah satu pemakaian narkoba. Dan Alhamdulillah, atas izin Allah, saya dari mulai kecil sampai usia saya sekarang tidak pernah yang namanya menyentuh narkoba. Sedikitpun, setetespun, seapapun tidak pernah di dalam tubuh saya. Dan saya akan siap mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba yang ada di Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Ya, jadi gini, saya itu pertanyaan sangat bagus, karena perserang saya merasa tidak punya salah, saya merasa tidak punya dosa, tiba-tiba ada motor sebelah kiri nyuruh saya berhenti, tapi dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi saya otomatis refleksi sebenarnya gitu. Akhirnya saya tiba-tiba berpikir, walaupun memang sempat yang memberhentikan saya itu sudah menjelaskan polisi, tapi saya tidak begitu percaya gitu kan. Masa polisi seperti ini itu seluruh sana apa dengan saya gitu. Sedangkan semua perlengkapan lengkap, ya kan, plat nomor aman gitu kan. Saya juga nggak ada narkoba, nggak ada apa gitu. Jadi saya takut. Nah, saya di situ justru cari perlindungan, mau cari kantor polisi. Karena yang ngegedor saya ngaku polisi. Di situ saya makanya saya jerit. Saya bilang, akhirnya saya berpikiran negatif, saya mohon maaf banget kepada tim dari Posek Tambora yang saya tiba-tiba udah berpikir negatif. Saya pikir begal. Makanya saya teriak-teriak, begal, begal, tolong, ini saya puljamil. Sampai teriak begitu, meyakinkan masyarakat bahwa saya berbeda dalam keadaan lagi, apa namanya, ya lagi minta tolong gitu. Itu aja sih mungkin salah satu alasan saya kenapa saya terus melaju. Karena saya lagi mau cari kantor polisi. Saking takutnya, padahal saya ingat gitu, bahwa di ujung jalan tuh ada pores yang begitu bagus, ada masjidnya, tapi begitu kondisi pada saat itu, saya ngeblank gitu. Jadi saya cari perlindungan. Seperti itu aja. Tidak ada, karena saya tidak ada curiga kepada asisten saya. Makanya saya sempat curiganya, kok asisten saya ini lama banget, gitu kan. Jadi kronologinya begini, teman-teman. Saya ini kan, boleh izin Kapolres di, apa namanya, istirahat kronologi. Kronologi begini, saya ini mau meeting, tadinya sore, sama manajemen artis saya, ada abang saya, Bang Sam, Merihana, ada Citra, juga sama Bang Raja. Tiba-tiba, asisten saya ini, melihat waktu begitu luang, dia bilang, Bang gimana sebelum kita ke tempat meeting, ke tempat ibu saya dulu, dia bilang begitu. ini kan ada perlengkapan di rumah nih, ada panci, ada pengorengan, gak kepake, ada pembahajir, bekaret, ini buat ibu saya. Nah, ngedengar kata ibu kan, saya merasa teranyuh kan. Dan saya juga melihat, asisten saya ini, selama kerja sama saya ini, tidak pernah mengecewakan. Dia benar-benar orang yang jujur, ya, orang yang tulus, makanya saya gak nyangka, kalau dia terlibat lorkoba, gitu kan. Nah, tiba-tiba, yaudah, akhirnya nyampe, depan gang rumahnya, nah, dia selalu bilang, kalau rumahnya tuh jauh, gak bisa dijangkau dengan mobil, dia gangan kecil. Yaudah, akhirnya saya drop-in dia disitu, di tempat biasa, saya drop-in, saya tunggu di masjid, gitu, di masjid, itu jam 2 siang. Jam 2 siang, saya tungguin, kok, sampai jam 3 lama banget ini, ngedrop panci pengorengan, gitu, tapi saya sama sekali, gak ada berpikir negatif, kalau dia tuh sedang melakukan hal-hal, yang melanggar hukum, gitu, jadi, setelah dia udah nyampe, jam 3 saya ingat banget, tuh, karena disitu saya wudhu, rencana mau sholat, di daerah Jakarta Barat. Tiba-tiba di perjalanan itu, ada teman-teman dari kepolisian, yang, menjuruh saya stop, situlah kejadiannya, seperti itu. Iya, karena memang, ada kantong plastik besar, dan saya melihat, dan itu memang barang-barang saya, seperti itu, kantong besar segini, dan dia dijemput sama temennya, naik motor, saya gak tahu, pokoknya saya gak lihat, udah begitu saya, dropin, udah saya langsung melaju, satu jam dah, udah itu dia, udah satu jam, saya hitungin, yaudah saya gak berpikiran negatif apa-apa, ya tiba-tiba ya, saya disetopin, saya bilang, kenapa ini disetop, yaudah saya berpikiran, wah ini kayaknya begal nih, gitu, seperti itu. Gak tahu, saya gak tahu, karena saya di sebelah kiri, pokoknya saya gak tahu, kalau si asisten saya ini, terlibat narkoba, gak tahu, gitu aja sih. enggak, enggak, saya justru fokusnya, yang ngejar-ngejar, gitu, begal-begal, saya bilang begitu. Kalau itu kan, kalau itu pada saat, mencoba mobil, kemudian, keurung, 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 ada orang, keurung, keurung, apa lagi, karena saya kan, disitu masih belum yakin, kalau itu adalah, pihak kepolisian, jadi saya masih, tetap ingin membela diri, gitu, seperti itu. Enggak sih kayaknya, Alhamdulillah, enggak, jadi mungkin, karena saya mau pertahankan diri ya, takutnya, ya bukan polisi, itu aja sih, saya khawatir, ternyata, begitu saya nyampe sini, ada tulisan, Polsek Tambora, saya baru tenang, Alhamdulillah, benar ini polisi, saya tadi berpikir, wah saya mau dibawa kemana nih, wah udah berpikir, wah kayaknya saya bakal dibunuh, gitu kan, soalnya ya, karena bapak polisinya, enggak pakai seragam, pakai baju preman, gitu, itu yang bikin saya, akhirnya agak sedikit curiga, gitu. Tidak tahu dia itu terindikasi narkoba, jadi saya enggak fokus, dia buang apa, dia terlibat, saya baru tahu dia terlibat itu, pas di sini, gitu, seperti itu. Dan sempat dipertemukan, waktu pas ketahuan dia narkoba, waktu dipertemukan dengan S. Kenal S gimana, kalau itu ngelamar kerja, atau dikenalin dengan siapa, dikenalin dengan siapa, atau dia ngelamar datang? Oh iya, dia ngelamar kerja, satu tahun yang lalu, dan kerjanya bagus, makanya saya tidak nyangka, kalau dia, terindikasi narkoba. Tidak ada, orangnya karena baik banget, makanya, di sini saya harus, ini ya, apa namanya, bersati-hati sekarang, memilih teman, ya, memilih calon pekerja, harus benar-benar selektif, gitu, karena, yang saya pikir baik, ya ternyata seperti ini, gitu, ini mungkin menjadi pelajaran buat saya. Udah cukup teman-teman ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.